Hai teman-teman kali ini di channel anak Medan di Spanyol aku akan mengajak kalian menelusuri pelabuhan kapal sport di Aguadulce Almeria Spanyol yang tidak kenal dengan negara negara yang paling banyak dikunjungi di dunia Hai selain terkenal dengan sepak bolanya Spanyol juga terkenal dengan tujuan wisatanya berupa monumen nasional monumen sejarah dan keindahan alamnya termasuk pantainya loh maka tak heran jika Spanyol memiliki banyak pelabuhan sport karena negaranya juga yang banyak memiliki pinggiran pantai di salah satu provinsi di Spanyol yaitu di Almeria daerah selatan Spanyol juga terdapat banyak sekali pelabuhan untuk kapal sport yang digunakan untuk para turis dari mancanegara untuk melabuhkan kapalnya biasanya yang paling banyak turis itu biasanya dari Inggris atau dari Perancis letaknya yang strategis dan beriklim ramah yaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ketika musim dingin maka Almeria termasuk salah satu tujuan wisata terfavorit di daerah Spanyol banyak turis yang berdatangan dari berbagai daerah baik darat laut dan udara Hai turis-turis yang datang dari laut itu biasanya orang Inggris dan orang Perancis mereka datang dengan kapal pribadi mereka dan biasanya mereka akan sandarkan kapal mereka di pelabuhan sport ya di pelabuhan sport yang berada di Almeria salah satunya adalah pelabuhan sport agua dulce nah teman-teman beginilah panorama atau pemandangan dari pelabuhan sport agua dulce makasih selamat menikmati 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 Ada juga hotel yang dulunya itu tempat panti jompo loh. Bayangkan ya, enak banget dulu nenek-nenek dan kakek-kakek kita yang tinggal di situ dengan pemandangan yang luar biasa dari seperti ini. Dan yang paling inti dari pemandangan pelabuhan ini adalah kapal-kapalnya dong yang bersandar. Nih kapal-kapal ini milik turis, ada juga yang untuk disewakan atau dijual loh teman-teman. Untuk bisa bersandar di sini, para turis biasanya akan membayar uang parkir per bulan minimal seribu euro loh. Jadi ya, maklum ya, hanya orang kaya yang biasanya punya kapal seperti ini ya teman-teman. Oke deh, nah gimana menurut teman-teman? Berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Thanks for watching. See you in next video. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya teman-teman. Dadah! Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya teman-teman.